Kita kesorotan lainnya, Saudara Tim Detasemen Khusus 88 anti-teror minggu kemarin menangkap buronan kasus Bombali I Zulkarnain di kawasan Lampung Timur, Lampung. Penangkapan tersangka Zulkarnain alias Aris Sumarsono alias Daud dilakukan Tim Densus 88 Mabes Polri di kediamannya di Desa Toto Harjo, Kabupaten Lampung Timur. Penangkapan dilakukan tanpa perlawanan. Zulkarnain merupakan buronan teroris Bombali I yang terjadi pada tahun 2002 lalu. Kabupaten Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad membenarkan adanya penangkapan buronan teroris atas nama Zulkarnain yang dilakukan oleh Tim Densus 88 anti-teror Mabes Polri. Memang ada serangkaian kegiatan dari Tim Densus 88 anti-teror Mabes Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang. DPO yaitu adalah tersangka Z alias AS yang selama ini adalah menjadi target pencarian. Dimana DPO itu sudah dipersiapkan atau sudah dicari dari mulai tahun 2017 dan memang ini adalah diduga adalah pelaku daripada tersangka Bombali I. Itu pemikian yang bisa kami sampaikan dan untuk keterangan lebih lanjut memang kami hanya bisa membenarkan bahwa kegiatan penangkapan atau penindakan yang dilakukan Tim Densus 88 anti-teror di wilayah Provinsi Lampung benar adanya. Zulkarnain saudara sebelumnya sempat menjadi buron selama 18 tahun atau sejak peristiwa Bombali I pada tahun 2002 terjadi. Dalam kasus ini Zulkarnain diduga berperan sebagai koordinator dalam aksi teror tersebut. Polisi menyebut dia antara lain pernah menjadi Panglima Perang Jumah Islamia dan berperan mengirimkan sejumlah orang untuk terlibat dalam konflik di Poso. Ia juga diduga berperan dalam teror bom Tentena Sulawesi Tengah pada tahun 2005. Dalam kasus Bombali I pada tahun 2002 korban meninggal pada peristiwa itu mencapai 202 orang. Keluarga korban Bombali I mengapresiasi Densus 88 anti-teror yang menangkap Zulkarnain setelah sempat buron selama 18 tahun. Salah satu korban yang selamat saat kejadian Bombali I tahun 2002 silam, Tiolina Marpaung. Bersyukur serta berterima kasih kepada Densus 88. Tiolina berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Akibat kejadian ini, Tiolina mengalami cedera pada dua bola matanya dan sempat menjalani sejumlah operasi. Terima kasih kepada Densus 88 karena setelah hampir memasuki 18 tahun akhirnya pelaku ditemukan. Nah harapannya agar pelaku ini jangan diberi ampun lagi untuk boleh berbaur dengan masyarakat. Harapan saya semoga beliau ini dapat dihukum setimpal dengan apa yang beliau perbuat. Kalau saya tidak meminta beliau untuk dihukum mati, tapi hukumlah dia seumur hidup dan Bina di dalam penjara seperti itu. Semoga di akhir hidupnya dia bisa kembali bertobat dan menjadi hidup lebih. Terima kasih.